selamat menikmati ini untuk bahannya ada tahu yang udah aku potong kecil ya atau dipotong aja sesuai selera dan ini aku udah didikan air kemudian kita kasih bumbunya ya ini ada 4 lembar daun salam ada lengkuas yang udah aku geprek kira-kira 3 ruas jari ya teman-teman ini ada 2 sendok teh bawang putih yang udah dihaluskan kasih garam secukupnya ya kira-kira setengah sendok teh kalau kurang atau itu nanti ditambah di akhir ya dan aku kasih kalau dijamur ya teman-teman kalau gak suka boleh di skip ya ini ada gula merah cair ini sengaja aku cairkan dulu ya teman-teman kemudian disaring biar gak ada ampasnya terus kasih kecap manis juga kira-kira 3 sendok teh atau kalau kurang nanti bisa ditambah lagi ya teman-teman kita aduk sampai rata ini warnanya udah hitam ya teman-teman kemudian aku kasih merica ya secukupnya langsung masukkan tahunya ya ini caranya gampang banget simple tapi rasanya enak banget ya teman-teman oke kita masak semuanya sampai bumbunya meresap atau airnya meresap untuk rasanya dikoreksi ulang ya teman-teman kalau kurang asin atau kurang manis disesuaikan aja ini meskipun warnanya hitam banget hitam pekat kayak gini ya teman-teman tapi rasanya gak terlalu manis karena aku juga gak terlalu suka kalau yang terlalu manis karena aku cuman kepengen warnanya hitam aja jadi aku pakai kecap manis ya teman-teman dan ini gak aku tambahkan gula pasir ya teman-teman karena menurutku udah manis dari gula merah sama kecap manisnya tapi manisnya gak over manis ya teman-teman manisnya pas dan gurinya juga pas ya kalau teman-teman mau tambahkan gula pasir mau goyah sesuai selera aja oke selanjutnya kita goreng pakai api sedang ya oke kita gorengnya juga gak terlalu lama sebentar aja karena cepet kosong ya teman-teman oke kita bolak-balik biar matangnya merata oke setelah itu bisa kita angkat kalau udah coklat seperti ini ya teman-teman ini hidangan yang sederhana tapi enak banget dan di keluarga aku juga suka oke sekian dulu ya teman-teman videoku kali ini makasih yang udah nonton sampai jumpa di videoku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati